Intro Seorang warga pedukuhan Gulon, Siri Handono, kecamatan Pundong, Bantul memanfaatkan kotoran ternak sapi untuk membuat sumber energi alternatif biogas pengganti LPG. Kelangkaan dan mahalnya gas LPG yang dirasakan kebanyakan warga tidak pernah ia rasakan. Biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi ini cukup untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Kenaikan LPG 12 kg telah berdampak dengan naiknya kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun kondisi itu ternyata tidak berpengaruh bagi keluarga Tujio, warga pedukuhan Gulon, kecamatan Pundong, Bantul. Sejak 4 tahun lalu, ia sudah meninggalkan gas LPG untuk kebutuhan memasak dan menggantinya dengan biogas dari kotoran sapi miliknya. Berawal dari kesulitan mendapatkan LPG saat terjadi kelangkaan, ia berusaha mencari sumber energi alternatif. Saat itu ada LSM peduli lingkungan yang membuat reaktor biogas di wilayah Pundong dan ia tertarik untuk membuatnya sendiri di rumahnya. Dari 2 ekor ternak sapinya, setiap hari mampu menghasilkan kotoran yang lumayan banyak. Kotoran itulah yang kemudian ditampung di bak reaktor berukuran 6 meter kubik yang ditanam di dalam tanah. Dalam waktu sekitar 1 bulan, kotoran sapi yang dicampur dengan air mampu menghasilkan gas metan. Dengan menggunakan pipa paralon gas metan tersebut kemudian disalurkan ke kompor untuk kebutuhan memasak. Tak kalah dengan gas LPG. Api yang dihasilkan dari biogas kotoran sapi juga berwarna biru dan menghasilkan panas yang tinggi. Untuk memasak 2 liter air cukup membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Bukan hanya biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak sapinya. Karena limbah atau sisa dari pengelolaan dalam reaktor juga menghasilkan pupuk organik yang sudah bebas dari gas metan. Pupuk dari limbah biogas sudah bisa langsung digunakan ke tanaman dan tidak perlu dilakukan fermentasi ulang. Hasilnya, tanaman yang dipupuk dengan pupuk limbah biogas akan lebih subur. Dengan memanfaatkan kotoran sapi menjadi energi alternatif ini, dirinya bisa menghemat pengeluaran keluarga cukup banyak. Karena tidak lagi membeli gas LPG untuk memasak. Purwanto, Bantul, TA TV Usai sudah perjumpaan kita dalam TA Bisnis. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda dan pengembangan bisnis Anda. TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.